halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel andypilat mudah-mudahan terbaik selalu teman-teman semuanya dimanapun anda berbeda yang berbenukan channel andypilat silahkan untuk berlangganan di channel andypilat dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya juga klik loncengnya biar nanti kalau ada video-video terbaru di channel andypilat anda orang yang pertama yang akan mendapatkan notifikasinya oke teman-teman semuanya mudah-mudahan kabar sehat selalu dan kabar baik sukses selalu ya untuk teman-teman semuanya di kesempatan siang hari ini kita akan coba mengganti panel lagi ya teman-teman mengganti panel ini lain daripada yang lain karena apa panel ini panel saya bergunakan panel sub led sub saya masukkan ke led coca jadi untuk PCB nya juga agak panjang ya sudah saya pasang ini teman-teman belum dicek kita lihat saja untuk ini ya teman-teman oke sekali lagi yang gak sempat nonton videonya untuk teman-teman bisa langsung saja kunjungi di website saya di web service.live.com lanjut lagi teman-teman ini untuk penampakannya ya seperti ini 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 untuk panel sub tuh ada tulisannya sub dan ini mentok sampai disini ya teman-teman jadi gak masalah ini nanti bisa di apa namanya dipotong segini biar enggak mentok ya ini dipotong seperti ini dan ini kita kasih double tip saja disini oke nanti kita potong disini juga ini perlu pemotongan juga ya karena mentok nanti kita potong kita gunting aja untuk PCB nya dan yang terpenting kita coba dulu ya teman-teman ini untuk ini kita coba menunjukkan datanya pastikan tegangan kalau untuk dicocok sendiri atau dipolitron sama ya kalau politron dia pergunakan kabel seperti ini kalau dipolitron dia pergunakan beberapa tegangan tentunya tegangan 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 untuk ini ya untuk panel ada beberapa tegangan disitu nanti kita cek tegangannya dulu sebelum kita pasang di apa namanya di ini ya di panelnya biar nanti enggak bermasalah ini 12V kita bisa lihat disini tegangan ini untuk tegangan soket tegangan disini ada soket tegangan 12-5V tergantung kita panel pakai 5V atau 12V nanti kita tinggal pindah aja kalau untuk politron juga sudah saya pernah untuk penggantian panel ya dia cuman mengganti R ada yang di switch sini ya teman-teman jangan sampai salah kalau kita cek dulu persiapkan test meternya dulu Oke jangan pakai auto ini jangan pakai biasa saja kita cek nyalakan TV-nya di lampu dia menyala merah kita tinggal tekan power kebetulan remote-nya sudah dibawa ke sini oke sudah menyala sudah kelihatan menyala ya tuh menyala dan kita cek dulu sebelum kita pasang lpd-nya teman-teman ada yang blank ada yang enggak kita pasang lpd-nya kita cek dulu tegangannya kita lihat di test meter di sini 12,26 kita lihat di panel di sini ini ya di sini kita cabut lagi dulu pastikan kalau untuk sub di sini dia pergunakan juga 12V di sini ya ini ada full screennya di sini kita pasang ini dulu jangan sampai kebalik untuk tegangan di sini merah ke merah di sini ke dekat di sini ya oke nanti kita cek jangan sampai kebalik teman-teman kalau kebalik itu panelnya ini akan rusak atau mati dan sudah colokan kita tekan tombol power di sini kita cek di sini di sini ya itu 12 12 volt 12,16 pastikan semua tegangan di PGH PGL ada ya hadir seperti ini seperti ini kita video akan saja untuk tes poinnya di panel ini ya teman-teman kita turunkan di sini kita cek di tegangan PGH kita bisa lihat di sini PGH 3,3 3,3 dia keluar terus tegangan di sini 1,5 juga keluar PGH PGL PGH PGL 3,3 dan ini untuk PC PECOM Ping B ini mati ya teman-teman tinggi ini mati ya teman-teman wall power dan tegangan semua keluar ya apakah berhasil atau enggak terlihat di sini Oh ngeblank backlight menyala tapi masih blank dan kita akan coba untuk mengganti kabelnya mungkin bisa kabelnya berbeda tapi kalau kita lihat sekilas kalau untuk model seperti ini kabel sama ya apakah ini kabelnya rusak atau enggak kita langsung nih bisa jadi untuk kabelnya yang bermasalah ya kita langsung ganti saja kabelnya pastikan penggantian kabel yang agak mirip atau sama biar nanti enggak ini ya nggak permasalahan di apa namanya di tikonnya tuh kita coba sini ada ground ini kayaknya sama ini ini pemasangan di soket sini ini ada titiknya di sini ini titik plus ya jangan sampai kebalik kita coba ganti kabel seperti ini kita samakan tadi yang enggak nyala ya apakah sama atau enggak seperti ini kita bisa lihat sama ya mudah-mudahan ini berhasil dan kita lihat tegangan merahnya jadi sini oke oke sudah kita lihat di ujungnya ya ujungnya sama atau enggak setiap panel beda-beda teman-teman untuk data penggantiannya Rx-Tx nya beda-beda ya jadi harus benar-benar disamakan kalau enggak kalau untuk di sana tadi sama ya ini 3V ini 3V ini ada ground disini satu terakhir ya tapi kita coba dulu ya berhasil atau enggak kita kita nyalakan dan kita tes tegangan 12 voltnya nanti di panel sekali lagi yang baru melukan channel Andi TV Lite silahkan untuk berlanggaran di channel Andi TV Lite untuk video-video terbaru silahkan dengan cara klik subscribe-nya jangan lupa untuk like komentar share dan besarkan media sosial anda ya teman-teman biar nanti untuk teman-teman pemulai bisa tahu untuk perbaikan TV Lite 12 volt oke kayaknya sudah bisa menyala kita bisa dilihat disini oke tidak ada sinyal normal berarti tadi yang blank yang blank itu permasalahannya di ini menyala ya teman-teman jadi rusak-rusakannya tadi di ini ya di apa namanya di bagian kabelnya ada yang putus oke oh PC kita input ini masuk di ini ya nggak ada remote ya ini remote-nya nggak dibawa ke tempat saya ini udah nyala teman-teman ini sudah oke udah menyala nanti kita coba kasih gambarnya dulu oke di lanjut lagi teman-teman semuanya tuh gambarnya udah muncul ya udah bagus nyala jadi gambarnya masih bagus juga ini untuk TV penggantian panel TV panel shop ke cauca jadi tidak ada trouble gambar juga nggak terbalik ini kebalik karena posisi TV-nya terbalik ya jadi cuma itu saja kita tinggal pasang saja yang penting untuk tes poinnya dulu biar nggak fatal oke teman-teman semuanya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini jangan lupa untuk subscribe like dan komentar terima kasih sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax